Assalamualaikum Wr Wb Bapak Abdullah Aswar Anas telah menyampaikan bahwa di akhir bulan April ini PP Manajemen ASN akan diterbitkan Dan sampai dengan hari ini di tanggal 25 April 2024 belum ada kabar bahwa PP Manajemen ASN itu akan diterbitkan Walaupun tentunya masih ada beberapa hari di bulan April ini Dan semoga PP Manajemen ASN tersebut penerbitannya tidak mundur Dan kali ini kita akan coba lihat berita atau informasi berkaitan dengan tuntutan dari para honorer maupun P3K Yang harapannya tuntutan tersebut bisa dituangkan dalam PP Manajemen ASN Dan untuk lebih mempersingkat waktu langsung saja berikut ini informasinya Oke Bismillahirrahmanirrahim langsung saja kita mulai Jadi inilah berita atau informasi berkaitan dengan PP Manajemen ASN ya Yang kabarnya akan diterbitkan pada akhir bulan April ini Diberitakan oleh JPNN.com judulnya apakah ber RPP Manajemen ASN Honorer dan P3K ajukan 5 tuntutan Kita coba bacakan ya Honorer dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja mempertanyakan penetapan RPP Manajemen Aparatur Sipil Negara atau ASN Rancangan peraturan pemerintah turunan dari Undang-Undang nomor 20 ke tahun 2023 tentang ASN ini Dijanjikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Aswar Anas disahkan akhir April Namun hingga 25 April 2024 belum ada tanda-tanda penetapannya Ada kekhawatiran pengesahannya molor sehingga berdampak pada penyelesaian masalah Honorer Apa kabar RPP Manajemen ASN Pak Menteri Anas? Jadi enggak ya disahkan akhir bulan ini Karena sekarang sudah tanggal 25 April Kata Ketua Solidaritas Nasional Wiata Bakti Indonesia Tenaga Keperadikan Provinsi Rio Eko Wibowo kepada JPNN.com Kamis 25 April 2024 Dia mengingatkan kembali aspirasi tuntutan para Honorer se-Indonesia umumnya Khususnya Provinsi Rio kepada Menteri Anas dan Badan Kebegawa Negara terkait RPP Manajemen ASN Ada 5 tuntutan Honorer dan P3K yang diharapkan bisa diakomodasi dalam RPP Manajemen ASN Yaitu 1. Angkat tuntas guru honorer dan tendik sekolah negeri dalam seleksi P3K 2024 2. Hapuskan sistem kontrak ASN P3K baik 1-5 tahun Berikan SKP 3K dengan batasan usia 60 tahun untuk guru dan 58 tahun bagi tendik 3. ASN P3K diperbolehkan berkarir untuk jabatan struktural tanpa harus melamar dan ikut tes lagi 4. Seragamkan tambahan penghasilan pegawai atau TPP ASN P3K dan PNS Sebab sampai sekarang masih berbeda PNS dan P3K kan sama-sama ASN Nama sudah sama seharusnya TPP juga setara Tegas guru yang juga ketua ASN P3K Rio ini lagi 5. ASN P3K bisa dimutasi ke instansi pusat dan daerah seperti PNS Semoga bisa diakomodasi Pak Menpan RP Kami juga berterima kasih kepada pimpinan dan anggota Komisi 2 DPR RI atas perjuangannya Sehingga undang-undang ASN bisa disahkan tahun lalu Pungkas Pak Ekowi, Sapan Akrab Ekowi Ya jadi itulah ya berita atau informasi berkaitan dengan pertanyaan dari para honorer maupun P3K terkait dengan kepastian disahkannya RPP manajemen ASN di akhir bulan April ini ya Karena sekarang sudah di hari Kamis 25 April 2024 Untuk bulan April tinggal beberapa hari lagi selesai ya Dan semoga dengan adanya pertanyaan ini Menteri PAN IRB maupun pihak dari Kementerian PAN IRB bisa menjawab ya Terkait dengan kapan terbitnya RPP manajemen ASN Dan semoga harapan dan tuntutan para P3K dan honorer ini bisa terakomodasi di PP manajemen ASN yang akan segera diturunkan ya Dan semoga tidak molor Jadi mungkin itu informasi yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini Jika ada tanggapan atau pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar Terima kasih Mohon maaf bila ada kesalahan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!